Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada Damai dan sukacita oleh roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita, satukan hati dan berdoa Bapak kami dalam surga, Bapak dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kemurahanmu Tuhan sudah memberikan kami kekuatan, kesehatan di pagi yang indah ini Kami boleh bangun, semua itu karena berkat kemurahan Tuhan Sebelum kami memulai aktivitas kami, kami rindu diperlengkapi dengan firmanmu Berikanlah kami pengertian ya Tuhan, untuk kami dapat memahami akan setiap kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Haleluya, Amen Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kisah para rasul pasal 24 Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini Saya akan membaca kisah para rasul 24 ayat 24 dan 25 Tertulis demikian Dan setelah beberapa hari, datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau Saudara dikasih Tuhan, di hari Senin ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran dan penguasaan diri Dua hal yang sebagian orang pikirkan tidak diperlukan Ada yang berpendapat bahwa biarkanlah setiap orang memegang kebenarannya sendiri-sendiri Tapi justru saudara akibat dari hal itu, yang muncul adalah kekacauan Di setiap negara dan wilayah di mana kita hidup, selalu ada aturan yang harus kita ikuti Agar tercipta keamanan dan ketertiban Di lingkungan kantor ataupun pekerjaan, juga ada aturan yang dipandang sebagai kebenaran Dan itu perlu untuk ditaati Tapi di atas semua aturan yang berlaku, ada aturan dari Tuhan Yaitu hukum-hukum kebenaran yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita untuk dilakukan Dalam kisah para rasul 24 ini kita membaca kisah di mana Paulus sedang berbincang dengan Felix Wali negeri yang sedang berkuasa pada saat itu Felix datang dengan istrinya yang bernama Drusilla Dan Paulus menyampaikan kepadanya tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman Respon dari Felix mendengarkan itu adalah Ia menjadi ketakutan dan mengakhiri pertemuannya dengan Paulus Sudara dikasih Tuhan, setiap kita yang hidup di dunia ini Mau tidak mau, suatu saat nanti akan menghadapi penghakiman di hadapan Tuhan Dan Tuhan akan mengadili kita dengan kebenarannya Standar kebenaran Tuhan adalah firmannya Kalau kita sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kita telah dibenarkan dan dikuduskan Dan kita tidak lagi hidup di bawah penghukuman Dan sebagai hasil dari pembenaran di dalam Kristus Kita tidak lagi hidup dalam dosa Melainkan dalam kebenaran Dan kita hidup dalam penguasaan diri Seturut dengan firman Tuhan Felix takut mendengarkan tentang apa yang dikatakan oleh Paulus Ketakutan merupakan salah satu tanda Bahwa seseorang masih hidup dalam dosa Dalam kasih tidak akan ada ketakutan Bagi kita yang sudah dibenarkan Tidak ada lagi perasaan takut Sebab kita memiliki janji pasti tentang keselamatan Dan kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Sudara dikasih Tuhan Ayat-ayat ini mengingatkan kita Untuk hidup dalam kebenaran Dan penguasaan diri Dalam Masmur 25 ayat yang kelima Disitu tertulis Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu Dan ajarlah aku Engkau lah Allah yang menyelamatkan aku Engkau ku nantinantikan sepanjang hari Hari ini Sudara Biarlah kita melakukan segala aktivitas kita Dalam kebenaran Kalau kita bekerja Bekerjalah dalam kebenaran Kalau kita berbisnis atau berusaha Berbisnislah dalam kebenaran Jangan menipu dan memperdayai orang lain Kuasailah diri kita Sudara Mulai dari pikiran kita Kemudian perkataan kita dan perbuatan kita Ikutilah tuntunan roh kudus Yang ada di dalam kita Sebab roh kudus menolong kita Untuk hidup dalam kebenarannya Ketika ada godaan Cobaan ataupun ujian di hari ini Ingatlah untuk tetap berada Dalam kebenaran firman Tuhan Dan kuasailah diri kita Agar kita senantiasa Berkenan di hadapan Tuhan Mari kita berdoa Sudara Terima kasih Tuhan Yesus Kami bersyukur untuk firmanmu Kami sudah mendengar Kami sudah diingatkan Untuk kami hidup dalam kebenaran Dan dalam penguasaan diri Kami disadarkan Bahwa ada penghakiman Yang akan terjadi Suatu saat nanti Tapi kami bersyukur Sebab engkau Tuhan Telah memberikan kami Pembenaran Engkau telah mengampuni dan mengunduskan kami Dan sebagai hasil dari pembenaran Tuhan mau agar kami hidup benar Menguasai diri Dan hidup seturut dengan firman Tuhan Ajar kami Tuhan Untuk hidup dalam kebenaranmu Bimbing kami Pimpin setiap langkah kami Agar kami tidak melenceng kepada hal-hal yang Tidak berkenan kepada Tuhan Dan agar apa yang kami lakukan di sepanjang hari ini Semuanya menyenangkan hati Tuhan Kami tidak dapat berjalan sendiri Kami mohon pertolonganmu Ya Tuhan Tuntun kami roh kudus Bimbing kami Senantiasa Kami bersyukur untuk firmanmu Berbicara terus kepada kami Ya Tuhan Pimpin kami di sepanjang hari ini Dalam segala aktivitas Tugas pekerjaan Dan pelayanan yang kami lakukan Dalam segala hal Biarlah Tuhan menolong kami Sehingga apapun yang kami kerjakan Semuanya itu memuliakan nama Tuhan Kami berdoa bagi setiap kami Yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit Agar engkau Tuhan Menjama Memberikan pertolonganmu Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan Alirkan kuasa kesembuhanmu Tuhan Dalam setiap tubuh yang sedang lemah dan sakit pada saat ini Kami percaya oleh bilur-bilurmu Tuhan Yesus Segala sakit penyakit kami Sudah disembuhkan Terima kasih Tuhan Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasihmu Kami percaya ada kemenangan Ada mujizat Tuhan Dan kami melangkah dalam sukacita Semangat, iman, dan pengharapan Di dalam Tuhan Terima kasih ya Tuhan Dalam namamu yang kudus Nama Tuhan Yesus Kristus Nama di atas segala nama Nama yang menyelamatkan Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Mari sama-sama kita berdoa doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera Berkat anugerah dari Bapak surgawi Cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Penyertaan dan penghiburan roh kudus Menyertai kita semua Sekarang ini dan sampai selama-lamanya Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Puji Tuhan sederhana kasih Tuhan Mari kita senantiasa berjalan Dalam kebenaran dan penguasaan diri Tuhan senantiasa memberkati Kita semua Dalam segala aktivitas kita Di hari ini Sampai berjumpa Dalam renungan yang berikutnya Haleluya